Hai Tos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Sampai Supran di channel yang sama channel Jutong Bukarati Club di video kali ini kita bakal jelasin atau jabarkan ya buat adik-adik atau bekalkan yang kebetulan lagi proses menghafal untuk kata dua solokan ya ah disebut hian didang ya hian didang akan kita pelajari secara detail bagaimana teknis menghafalnya kemudian bagaimana pengambilan awalannya dan betul bukan yang benar anda akan kita jawabkan semua full di sini simak sampai selesai mudah-mudahan video ini bermanfaat nanti tinggal disimpan atau bisa di-share ke teman-teman yang lain kita mulai ya pos Oke langsung saja kita mulai dari kata dua ya kata dua biasa disebut dengan ya kita bakal mulai dibasarkan mulai dari format seperti ini ya hormatnya nggak usah sampai terlalu muntuk juga cukup dihubungkan badannya tapi untuk pandangannya tetap kita lulus ada di depan ya di belakang kita mulai dari bagian kata dua nanti kita akan ulang-ulang ya seperti ini yang bergeser pertama adalah kaki kirinya ya kaki kirinya untuk posisi kaki kanannya tetap ya posisi kaki kanan kita tetap kemudian untuk posisi posisi awalannya seperti ini oke jadi posisi awalannya dipindah seperti ini ya gudang-gudangnya pokok sudah di berat di belakang ya kemudian yang depan sedikit ini agi yang kanan agi yang ini seperti uji ya jadi bersamaan dilepasnya Oh ya ini untuk gerakan pertamanya kemudian lanjut sini seperti ini pukulan ya kemudian ini disilah ditarik ya pakai teswi ini oke untuk gigitnya vulkan jangan masih setengah disini oke nah sekarang kita putar balik arah sana ya awal yang sama kemudian dan angkat 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 tarik oke lanjut ini ditarik setengah ya langsung bentuk tendangan ke belakang tendangannya pakai kukomek ya senangan dari sini putar ya putar kukomek langsung bentuk suhu oke oke sampai sini dulu diulang dua tiga kali supaya melekat cara menghafalnya begitu ya jadi proses cara menghafalnya begitu jadi diulang dua tiga kali dalam potongan-potongannya oke kita lanjut kita lanjut ya kita ulang di sini kita lanjut teruskan tanpa ada penjelasannya ya penjelasannya sama persis dengan yang tadi buka kita lanjutkan tanpa ada penjelasan sama tarik langsung kukomek suhu oke selanjutnya kita lalu suhu lagi suhu lagi suhu lagi baru nukite namanya dan tapi ada blokin dulu blokin baru tusuk nukite ya ini tampilan dari sampingnya seperti ini nukite disini pas nukite langsung kiyai disini kiyai pertama untuk kata dua atau biasa kita sebut hiyanidang ya biasa kita sebut hiyanidang kita lanjut kita ulangi lagi dari potongan yang pertama kemudian potongan kedua dari potongan kedua kita lanjut ke potongan ketiga ya kita lanjut putarannya ke sini ya putar 45 derajat kaki belakang yang bergerak kaki belakang yang bergerak diputar boleh dengan tepukan seperti ini ya jadi dipatahnya seperti ini di belakang atau untuk mempermudah hafalannya saja boleh langsung bentuk suhu oke dari sini maju suhu oke maju tarik suhu potongan yang ketiga jadi diulang dari yang posisi disini ya posisi nukite kemudian putar suhu suhu ke pojok tarik suhu ke lagi suhu ke pojok disini potongan ketiga boleh diulang dua tiga kali supaya melekat cepat hafal kita lanjut kita lanjut untuk putaran dari sini bentuk ujike yang berlawanan oke berlawanan antara kaki sama tangannya ya dari posisi yang disini ya putar om oke kita lanjut maigari yakuzuki tarik sedikit ujike ujike lagi oke maigari yakuzuki oke baru ambil molote molote ya perhatikan mudah-mudahnya di sini di kata dua yang tidak mudah-mudahnya untuk molote tetap pakai Zenkutsu dachi ya sampai sini kita coba ulang hadap sana supaya di ngerti ya kita tampak sampingnya dari posisi disini ya puji maigari yakuzuki tarik sedikit ya pagi depannya puji lagi maigari yakuzuki ya habis itu ambil molote oke ini proses dari sampingnya ya tadi kita hadap belakang supaya dipahami ya itu untuk potongan berikutnya keempat dan terakhir potongan terakhirnya yaitu yang kelima sehingga nanti mudah menghafalnya Oh ya langkah pertamanya kayak ini begitu ada perubahan arah transisi potong lagi perubahan arah transisi potong lagi sehingga mudah menghafalnya oke kita lanjut kita ambil dari posisi posisi molote disini putar 45 lagi lagi kaki belakang bentuk gedang bareng ya boleh dikasakan tepuk dulu ambil gedang bareng oke gedang bareng tarik agi ke pojok jangan perlu diperhatikan perhatikan dikitenya di sini jangan lepas saat maju agi kebiasaan kita saat maju agi kek jadi tangan ini terlepas oke itu membuat bentuknya nggak maksimal dari sini ya kalau lah agi tarik gedang bareng lagi di sini baru terakhir kia yang kedua di sini kia oke baru diambil jadi selesai untuk kata-kata jadi mudah untuk dihafal potongan dari setiap arahnya begitu perubahan arah yang semula kiri kanan kemudian ke depan baru putar lagi itu dipotong-potong sehingga cepat hafal yang ini dan ya penyebutannya kalau di ikut teman-teman kusir rio ataupun di yang lain mungkin penyebutannya sodang ya kalau disotokan hea ni dan oke kita coba ulang lagi dan di sini dan kece dan kece Terima kasih telah menonton!